Apa alasan sehingga hidup ini harus terfokuskan? Setidaknya ada dua alasan di dalam hal tersebut. Alasan yang pertama yaitu karena itulah yang dicontohkan atau diteladankan oleh Yesus sendiri dalam kehidupannya. Dia teladankan baik melalui pengajaran maupun melalui kehidupannya. Kita dapat melihat apa yang baru saja saya sebutkan tadi di dalam dua catatan ayat Lukas pasal 9 ayat 51. Ditulis demikian, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Artinya dia harus mengalami penderitaan, kematian, dikuburkan, dibangkitkan, dan kemudian dia naik ke surga. Menjelang peristiwa-peristiwa tersebut, ia yaitu Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Artinya menjelang saat dimana dia akan mengalami semua yang tadi telah saya sebutkan. Mulai dari pengadilan yang tidak adil, penderitaan, dan disalipkan sampai mati, dikuburkan, bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Menjelang semua itu, dia memfokuskan perhatiannya. Dia mengarahkan perhatiannya kepada Yerusalem. Mengapa? Karena disanalah dia akan mengalami semua yang telah saya paparkan. Dan ini tentu bukan satu-satu kalinya Yesus memfokuskan diri dan memberikan prioritas dalam kehidupannya untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. Bahkan di sepanjang kehidupannya, termasuk tiga setengah tahun masa pelayanannya, dia hidup secara fokus. Ayat yang lain yang menjadi dasar bagi kita, mengapa hidup ini harus fokus? Karena dengan hidup secara fokus, barulah hidup kita akan efektif. Saya berkali-kali memberikan contoh. Kalau semisalkan saudara menaruh selai kertas di bawah sinar matahari, maka kertas itu hanya akan sekadar hangat. Tetapi kalau saudara memegang sebuah kaca pembesar, lensa pembesar, dan saudara mengatur agar cahaya matahari yang jatuh pada lensa yang di tangan saudara berubah dari satu titik. Titik bakar istilahnya, fokus. Maka kertas tadi bukan sekadar hangat, tetapi akan terbakar. Terbakar karena cahaya matahari yang tertampung akan terfokuskan dan menghasilkan dampak yang sangat besar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup ini fokus, maka hidup kita akan efektif. Tetapi kalau kita mau coba lakukan semua hal, akibatnya justru kita tidak akan kemana-mana. Nah, ayat firman Tuhan yang memberikan dasar tentang pemahaman itu adalah Filipi pasal 13 ayat 14. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya menangkap tujuan yang Tuhan maksudkan bagi hidupnya. Kalimat berikutnya dikatakan, tetapi ini yang kulakukan. Dalam bahasa Inggris, this one thing I do, satu hal ini yang kukerjakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga widi Allah dalam Kristus Yesus. Satu hal yang aku lakukan, kata Paulus. Walaupun ada banyak kemungkinan dan banyak kesempatan, tetapi di antara semua kesempatan itu satu hal yang aku kerjakan. Fokus. Karena fokus akan menghasilkan hidup yang efektif. Dan berbicara tentang fokus kehidupan, kita juga perlu memahami sesungguhnya ada dua macam fokus kehidupan. Fokus kehidupan yang pertama yaitu pada diri sendiri. Kemarin dalam khutbah saya telah memberikan contoh. Orang yang hidup berfokus pada dirinya sendiri. Dari bangun tidur sampai larut malam akan tidur. Yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Yang dia ceritakan hanyalah dirinya sendiri. Yang dia banggakan adalah dirinya sendiri. Yang dia andalkan adalah dirinya sendiri. Semuanya berpusat pada dirinya sendiri. Dan itulah hidup yang biasa disebut sebagai egocentris. Berpusatkan pada si ego yaitu pada dirinya sendiri. Tapi ada pola hidup yang kedua dalam masalah berfokus. Bukan pada diri sendiri. Namun berfokuskan kepada Tuhan. Kita lihat apa yang dituliskan dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Tentang orang yang berfokuskan pada dirinya sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam satu perumpamaan tentang seorang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah. Sehingga ia berkata pada dirinya sendiri. Katanya. Apakah yang harus aku perbuat dengan hartaku ini? Ayat 17. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sedemikian banyaknya sehingga tidak dapat lagi disimpan. Jumlahnya sangat meruah. Ayat 18. Lalu katanya kata orang ini. Inilah yang aku perbuat. Akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan menerikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Kata orang tadi. Jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah, minumlah. Dan bersenang-senanglah. Yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Akibatnya. Ayat 20. Tafirman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan. Untuk siapakah itu nanti. Ayat 21. Seperti kesimpulan Yesus berkata. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang ini kaya. Tetapi di mata Tuhan dia tidak kaya. Orang ini punya harta yang limpah. Tetapi di mata Tuhan dia tidak punya apa-apa. Mengapa? Hidup ekosentris. Saudara-saudari. Tidak ada orang yang lebih miskin melebih. Orang yang hanya hidup memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang lebih miskin melebih orang yang hanya mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Mengapa miskin? Walaupun mungkin dia kaya secara harta. Karena jiwanya sempit. Pikirannya kerdil. Dia tidak mampu berpikir lebih luas melampaui dirinya sendiri. Yang dia hanya dapat pikirkan hanyalah semata-mata dirinya sendiri. Itulah orang yang kerdil secara kejiwaan. Itulah orang yang sempit dalam pemikiran. Itulah orang yang miskin di hadapan Allah kata Yesus. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang mampu berpikir lebih luas dari dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris, greater than life. Lebih luas dari hidupnya sendiri. Mungkin dia tidak punya banyak harta. Tetapi dia orang yang kaya. Mengapa kaya? Karena dia dapat hidup lebih luas dari dirinya sendiri. Satu hari saya dalam perjalanan naik mobil lewat jalan Sudirman lalu belok kanan. Saya lihat di situ di pinggir selokan ada seorang ibu yang duduk di pinggir selokan. Saya lihat seorang bapak-bapak dengan motor yang sederhana, pakaian yang sederhana. Bapak itu berhenti. Dia keluarkan kantongnya, dia keluarkan kuang dari dalam kantongnya. Dia berikan kepada ibu itu. Bapak yang sederhana, tetapi dapat berbagi kepada orang yang menerita dan lebih menerita dirinya. Waktu saya lihat apa yang terjadi itu dalam hati saya berkata, ini bapak orang kaya. Mungkin dia sederhana, tetapi kaya. Mengapa kaya? Karena di tengah kekurangannya, dia mampu memikirkan orang lain. Sedangkan tidak sedikit orang yang di dalam kelimpahannya, tak mampu berpikir lebih melampaui dirinya sendiri. Itulah orang yang egocentris. Hanya mampu berpikir tentang dirinya sendiri. Fokus yang kedua dalam hidup adalah, kalau kita ini bukan hanya berfokus pada diri sendiri. Tapi berfokus kepada Allah. Itulah hidup yang deocentris atau kristosentris. Dia tidak berpusat hanya pada dirinya. Tetapi berpusat kepada Allah. Dan karena dia berpusat kepada Allah, maka dia dapat berpusat kepada sesama manusianya. Itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan demikian dalam Yohanes pasal 4, ayat 34. Tata Yesus kepada mereka, kepada para muridnya. Saudara peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang berada di kampung Sikar, dekat kampung Sikar, di pinggir pergi Yaakob. Dia berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Dan para muridnya sedang mencari makan. Dan muridnya datang membawa makanan. Kepada para muridnya itu, dalam Yohanes pasal 4, ayat 34, Yesus berkata, Makananku ialah melakukan kehendak dia. Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagi Yesus yang menjadi prioritas bukan makan sekarang. Yang lebih prioritas dan menjadi fokus dirinya adalah melakukan kehendak alam. Itulah orang atau itulah pribadi yang berpusat kepada Tuhan. Bukan pada dirinya sendiri. Saudara-saudari, Kalau kita ingin hidup kita yang hanya satu kali ini bukan sekadar numpang lewat. Saya katakan berulang-ulang. Hendaknya kita hidup berfokus. Pada tujuan yang jelas dan benar. Dan apakah tujuan yang benar? Yaitu tujuan seperti yang Allah maksudkan bagi diri kita masing-masing. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Sidik jari kita pun tidak ada yang sama. Dan berarti keberadaan kita di dunia ini unik. Dan ada maksud Tuhan yang unik bagi setiap kita. Bagaimana kita dapat mengenal? Bukan hanya tujuan Allah yang benar, Tetapi yang spesifik bagi diri kita. Untuk itu kita perlu melihat empat hal. Kita perlu memandang empat hal. Yang pertama kita harus memandang ke belakang. Apakah yang saya maksudkan dengan memandang ke belakang? Yaitu memandang perjalanan hidup kita yang telah kita lewati. Dan melalui perjalanan hidup itu kita akan memahami providensia Allah. Yang tentunya saudara sudah dengar urayan khutbahnya di dalam minggu ketiga bulan yang silam. Yaitu kita belajar tentang providensia Allah. Bahkan musibah pun dapat Allah-Allah bubah mendatangkan berkah bagi kita. Karena Allah dalam providensianya campur tangan dalam hidup kita. Dengan maksud untuk membawa kita kepada tujuan yang dia telah rencanakan bagi kita. Itu providensia. Apakah providensia campur tangan Allah dalam hidup kita? Untuk apa dia campur tangan dalam hidup kita? Untuk membawa kita kepada tujuan yang dia telah tetapkan dan rencanakan bagi hidup kita. Dan supaya kita dapat mengerti providensia Allah bagi hidup kita. Kita perlu melihat ke belakang. Melihat perjalanan hidup yang telah kita lewati. Dan kita mencoba untuk lihat campur tangan Allah di dalam semua perjalanan hidup itu. Dan itulah yang kita akan pelajari secara praktis malam hari ini. Harapan saya selesai sesi malam ini. Saudara pulang dengan melihat, oh aku lihat campur tangan Tuhan dalam hidupku. Saudara dapat melihat providensia Allah secara jelas dalam dirimu. Yang kedua, kita perlu memandang ke dalam. Kedalam diri kita. Apakah yang saya maksudkan dengan memandang ke dalam diri kita? Yaitu mengenal identitas diri kita. Karena melaluinya kita akan melihat bagaimana Allah bekerja membentuk diri kita. Dalam keunikan kita masing-masing. Dan di dalam keunikan kita masing-masing itulah saudara-saudari. Kita akan menemukan tujuan maksud purpose Tuhan bagi hidup kita. Jadi pertama kita melihat ke belakang. Yang kedua kita melihat ke dalam diri kita. Yang pertama kita lihat providensia Allah. Yang kedua kita melihat dan mencoba mengenal identitas diri kita. Esok kita akan pelajari hal itu. Supaya melalui kita jadi tahu, oh ini tujuan Tuhan bagi hidupku. Yang ketiga, yaitu kita belajar memandang ke atas. Ke belakang, ke dalam, ke atas. Apa maksud memandang ke atas? Yaitu mendengar tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Bagaimana Allah menuntun hidup ini? Dan melalui tuntunannya itu dengan memadukannya bersama providensia Allah. Dan identitas diri kita oleh karena pembentukan Tuhan berdasarkan tiga hal. Ke belakang, ke dalam, ke atas. Maka kita akan dapat melihat ke depan. Melihat ke arah depan. Kita jadi lihat tujuan Tuhan setelahnya untuk diriku. Tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Apapun yang kita lewati dalam hidup ada dalam pengendalian Tuhan. Kita ada sebagaimana ada karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan Tuhan bersedia menuntun kita sehingga kita jadi tahu. Ini maksud Tuhan bagi hidupku. Masa depanku. Dan disitu kita akan menyusun purpose statement bagi diri kita masing-masing. Ini yang harus jadi tujuan hidupku sekarang. Dan berdasarkan tujuan hidupku. Yang merupakan paduan dari tiga hal. Providensia Allah. Identitas diri kita karena Allah pekerja dalamnya. Tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita dapat memfokuskan diri. Kepada tujuan yang jelas dan benar. Saudara-saudari karena itu hari Rampu tanggal 17 Agustus. Saya mengajak jemaat untuk mengasah kepekaan kita. Dalam mendengar tuntunan yang di atas. Besok kita lihat ke dalam. Hari ini kita lihat ke belakang. Tanggal 17 Agustus kita belajar mengasah supaya kita dengar ke atas. Dan dengan demikian kita dapat menyusun purpose statement. Aku ada di dunia untuk maksud ini. Dan kita berfokus pada itu. Sehingga hidup kita yang satu kali tidak akan sia-sia. Mari sekarang saya mengajak saudara untuk melihat ke belakang. Bukan bernostalgia. Bukan. Tetapi melihat providensia Allah. Di dalam perjalanan hidup yang telah kita lewati. Dan untuk itu kita belajar untuk menyusun timeline. Timeline. Bahasa Indonesia yang baku lini masa. Tapi jarang di ucapkan sehingga justru kita tidak bisa mengerti apa lini masa. Sederhananya garis waktu. Garis waktu dari perjalanan hidup yang telah kita lewati. Untuk itu saya mengajak saudara melihat Yeremia pasal 29 ayat 11. Ayat yang sangat terkenal. Yang berbunyi. Sebab kata Tuhan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mereka-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelaka. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Dia punya rencana untuk masing-masing kita. Bukan hanya rancangan yang umum tetapi juga rancangan yang bersifat. Spesifik saya sudah jelaskan itu pada bulan yang lalu. Dan Tuhan bekerja dalam hidup ini. Dan terus bekerja sampai pada hari ini. Ingat tujuan Tuhan bersifat progresif, tidak statis. Itu sebabnya apa yang dia kerjakan dalam hidup kita hari ini. Masih belum seluruhnya dari apa yang dia mau selesaikan dalam hidup kita. Tetapi setidaknya kita harus tahu apa yang Tuhan telah kerjakan sampai pada hari ini dalam hidup kita. Untuk itu, langkah idelah yang perlu kita lakukan. Yaitu mengoleksi. Menghimpunkan hal-hal yang mempengaruhi hidup kita masing-masing. Saudara jadi saudara bukan karena proses semalam, bukan? Saudara menjadi saudara hari ini karena perjalanan waktu yang telah saudara lewati. Keberadaan saudara hari ini, kalau saudara menjadi hari ini, itu bukan karena semalam suntuk. Tetapi satu proses perjalanan hidup yang telah seorang lewati sampai pada hari ini. Kita perlu berpikir, kalau saya jadi sekarang, kira-kira apa saja yang mempengaruhinya? Kalau saudara menjadi saudara, apa saja yang membuat saudara jadi seperti sekarang? Setidaknya ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama yaitu adanya orang-orang tertentu yang mempengaruhi hidup kita. Orang itu bisa sejak orang tua kita, saudara kita, teman, guru, dan banyak yang lain. Kita coba daftar. Orang-orang tertentu yang mempengaruhi hidup saudara sehingga saudara menjadi sekarang. Saya kasih contoh. Karena waktu saya sudah tuliskan terlebih dulu, kalau saya tulis lagi nanti terlalu lama. Bagi dok saya, ibu saya sangat berpengaruh dalam hidup saya. Dia seorang yang tertib, perfeksionis. Ayah saya seorang yang sangat berpengaruh bagi hidup saya. Dia seorang pemimpin, pandai bergaul, pandai menyanyi, pandai berpidato. Berpengaruh pada saya. Salah seorang yang berpengaruh mengubah hidup saya adalah Tic Euconot. Presiden dari Wycliffe. Yang sangat-sangat juga membawa investasi besar dalam hidup saya. Kalau saudara misalkan diminta, tuliskan nama-nama itu. Kita tidak punya waktu malam hari ini, sampai di rumah nanti. Surat tulis, nama-nama orang yang berpengaruh dalam hidup saudara. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi hidup saudara. Bukan hanya orang, tapi ada juga peristiwa-peristiwa yang membuat saudara jadi seperti hari ini. Event, peristiwa, kejadian-kejadian. Yang menjadikan saudara seperti hari ini. Contoh, kelulusan sekolah bagi orang tertentu itu membawa perubahan dalam hidupnya. Pernikahan. Kelahiran anak. Atau kecelakaan. Kematian orang tua. Macam-macam lah. Masing-masing saudara berbeda-beda. Ada seorang yang saya kenal, hidupnya kacau balau. Begitu dia dengar ayahnya meninggal, langsung diambil putusan untuk berubah. Berhenti dari hidup yang kacau balau. Ada. Artinya kematian ayahnya mengubah hidupnya. Dan masih banyak event, peristiwa-peristiwa yang berbeda satu dengan kita satu dengan yang lain. Yang menjadikan saudara seperti hari ini. Saya contohkan apa yang saya alami dalam hidup saya, yang mengubah hidup saya. Hanyut di sungai, saya pernah cerita waktu saya masih kecil. Hanyut di sungai. Kalau saja hari itu saya tidak tertolong saya, sudah tidak ada hari ini. Lomba deklamasi. Tanpa perencanaan saya disuruh oleh guru saya waktu SD. Ikut lomba deklamasi antara SD seluruh kota itu. Dan itu sangat mengubah hidup saya. Kunjungan seorang teman saya. Sementara saya duduk di bangku kuliah tahun terakhir, pagi hari, pagi-pagi. Seorang teman saya pulang dari Bandung ke Surabaya. Kami kuliah di Surabaya, teman kuliah. Dia masuk kamar saya, bangunkan saya. Dan dia cerita bahwa di kereta api, tadi malam saya ketemu dengan seorang yang rambut panjang, berengot, jengotan, dan panjang lebar. Akhirnya dia cerita, ternyata orang itu seorang penginjil, kata dia. Jangan mati saya, saya ingin ketemu dengan orang yang teman saya cerita tadi. Dan yang dimaksudkan orang yang memperiwok rambut panjang itu Yiremiyarim. Dan saya karena itu jadi bertemu Yiremiyarim. Dan menjadi saya hari ini. Dan teman saya mengunjungi saya pagi hari itu membangunkan saya cerita tentang Yiremiyarim. Saya adalah om dari menantu Pak Petrus Nawawi. Yang waktu itu gak pernah terpikir dalam hidup saya ada nama Petrus Nawawi, gak pernah. Tapi itu yang terjadi dengan teman saya. Kalau misalkan teman saya tidak datang ke kamar saya. Kalau misalkan teman saya tidak naik kereta api ketemu Yiremiyarim. Saya tidak ada hari ini seperti sekarang. Tuhan mengatur semua dibalik itu. Peristiwa-peristiwa tadi menjadikan saya seperti hari ini. Perayaan pasca di ITS. Karena ITS itu anak laki semua. Sedangkan kita mau merayakan Natal untuk anak-anak pasca untuk anak-anak piyatim piatu. Sehingga kita undang anak-anak Universitas Erlangga untuk bergabung. Dan karena itu selesai kuliah saya membentuk persekutuan. Mahasiswa ITS dan UNER. Dan dari titik itulah persekutuan yang saya beri nama Sion. Saya melayani sampai hari ini. Kalau tidak ada pasca itu saya tidak ada hari ini. Dan karena itu saya membuka persekutuan di Surabaya yang namanya Sion. Wafat Yiremiyarim tentu sangat mengubah hidup saya. Peristiwa-peristiwa begitu. Event. Saudara masing-masing kita punya event sendiri-sendiri. Yang mengubah saudara. Coba saudara daftar nanti. Saudara daftar. Hal yang ketiga situasi, kondisi, lingkungan, circumstances yang mempengaruhi saudara. Tadi event, peristiwa ini lingkungan. Pindah tempat tinggal mempengaruhi saudara. Pindah pekerjaan bisa mempengaruhi hidup saudara. Masalah kesehatan yang surah lewati bisa mempengaruhi saudara. Tempat surah bersekolah bisa mempengaruhi saudara. Pengalaman surah waktu bocah bisa mengubah hidup saudara. Pengalaman-pengalaman. Kalau tadi event, peristiwa ini pengalaman. Peristiwa yang panjang. Apa yang surah lewati yang mengubah saudara jadi saudara? Bagi saya. Praktek kerja di pertambangan di Sulawesi. Inpo mengubah saya. Praktek kerja di Jepang yang saya lewati. Mengubah cara saya. Saya kuliah di Region University di Virginia. Mempengaruhi hidup saya tentunya. Keputusan saya untuk membahas KPP masuk PGI. Mengubah hidup ini. Keputusan hari itu mengubah hidup KPP dan hidup saya hari ini. Kunjungan saya ke North Point di Atlanta. Itu semua terjadi karena saya berkuliah di Dallas. Di BU, tidak ada di sana. Di BU di Dallas. Mengakibatkan saya akhirnya pergi ke Atlanta. Dan mengubah kerja kita menjadi hari ini. Peristiwa-peristiwa semua pengalaman itu mengubah. Nah, masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Surah daftarkan. Dan di dalam mendaftar, prinsipnya satu. Jangan khawatir. Tidak ada yang salah. Oh, ini benar enggak ya? Ini masuk event atau masuk circumstances. Enggak usah pikir itu. Tulis saja. Enggak ada benar, enggak ada. Enggak benar, enggak ada benar. Enggak ada yang salah pokoknya. Benar semuanya. Jangan khawatir. Tulis saja. Namanya brainstorming itu enggak ada yang salah. Surah tulis kira-kira antara 30 sampai 50 pokok. Dari tiga tadi, total 30 sampai 50 pokok. Kalau sudah-sudah tulis pada kertas, berikutnya, langkah berikutnya. Susun hal-hal tersebut. Bagaimana menyusunnya? Tulis pokok-pokok tadi pada post-it note. Post-it note. Ini post-it note. Seperti yang di tangan saya ini. Wah, repot Pak post-it note. Enggak apa-apa. Sebenarnya potong kertas-kertas kecil juga. Enggak apa-apa. Tidak harus post-it note. Tapi kalau mau gampang, beli ke toko buku post-it note. Murah sekali. Rp5.000 satu pak. Tapi kalau selalu potong sendiri malah berhabis. Tulis. Tulis setiap pokok satu kertas. Contoh tadi saya. Ibu. Saya tulis ibu. Jadi setiap pokok satu post-it note. Satu ayah. Satu masing-masing. Jadi kalau 50 pokok, ya 50 lembar. 50 lembar ya tadi Rp3.000. Apabila seseorang atau suatu peristiwa terjadi berkali-kali. Lebih dari satu kali. Ya tulislah pada post-it note itu beberapa kali. Jadi ada beberapa post-it note. Kalau sementara surat menulis pada post-it note. Surat teringat. Oh tadi belum daftar. Ada daftar. Tambahkan saja. Kalau semuanya sudah, langkah yang kedua, susun post-it note tadi berdasarkan urutan waktu. Nanti saya akan berikan contohnya. Sebelum itu saya akan berikan contoh kepada saudara. Bagaimana saya menulisnya. Saya tadi tulis siapa-siapa yang berpengaruh. Ibu saya, ayah saya, kakak saya yang kedua. Saya yang kedua. Gagal diterima di selam bersih. Gagal masuk wamil. Seperti ini saudara. Ini perjalanan hidup saya. Sudah itu disusun menurut ukuran waktu. Ini kan nyampur. Sekarang disusun menurut urutan waktu. Disusun dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nanti kalau sudah sampai, habis. Kas kolamkan sebelahnya lagi. Begitu. Terus. Sekarang saya coba susun. Saya coba susun menurut urutan waktu. Tentu paling kecil, waktu saya kecil tentu ibu saya berpengaruh. Ini dari lahir ini. Kakak saya, ayah saya juga. Kakak saya yang kedua juga. Saya waktu kecil juga dia pembekari saya. Ini perjalanan hidup saya. Itu perjalanan hidup saya. Itu cara menyusunnya. Sesudah itu. Hal-hal yang pedih. Karena semua ini tentu tidak semuanya mengembirakan. Ada hal-hal yang bersifat pedih. Kalau ada hal yang pedih, tulis ulang pada post-it note yang warnanya berbeda. Lalu diganti. Coba balik ke sini. Kita lihat mana saja yang peristiwa yang pedih. Ibu tidak pedih saya. Ayah tidak pedih. Kakak tidak pedih. Thomas Alvaid tidak pedih. Bung Karno tidak pedih. Hanyut. Ya ini pedih ini. Pedih nyaris saya, nyaris lewat saudara. Nyaris lewat. Bentar. Tulis dulu yang pedih. Hanyut. Ganti. Hanyut. Jadi juara geli reklamasi enggak. Guru BI saya enggak membuat saya mendaki gunung enggak. Kecelakaan lalu lintas. Ini pedih ini. Karena ini peristiwa yang tragis bagi saya. Tapi kalau kita lihat. Oh ini perjalanan hidup. Dimana dalam hidup itu ada titik-titik peristiwa pedih. Dan peristiwa pedih ini semua saudara mengubah hidup saya. Ini semua mengubah hidup saya. Seperti yang saya katakan tadi. Gagal masa uamil mengubah hidup saya. Gagal di selam bersih tentu mengubah hidup saya. Meninggalnya Yiremiah mengubah hidup saya. Kecelakaan lalu lintas yang saya alami mengubah hidup saya. Hanyut ya sekarang mengubah. Karena kalau saya ingat harusnya saya sudah mati. Sudah itu langkah berikutnya susun menjadi babak-babak kehidupan. Kita lihat lagi kita renungkan. Perjalanan hidup ini. Lalu disusun menjadi babak hidup. Kalau dilihat ini babak hidup ini. Babak kehidupan saya ini satu babak. Ini disini satu babak. Ini menjadi satu babak sendiri bagi hidup saya ini. Ini mulai jadi satu babak. Babak satu, babak dua. Bapak. Ini babak ketiga dalam hidup saya. Ini babak keempat dalam hidup saya. Babak satu, babak dua, babak tiga, babak empat. Sesudah disusun menjadi babak begini. Satu, dua, tiga, empat. Maksimal enam, paling sedikit tiga. Tiga sampai enam babak. Beri judul atas setiap babak kehidupan. Beri judul. Saya kasih judul. Sudah saya siapkan. Bapak pertama saya sebut sebagai babak persiapan hidup saya. Disitu Allah menyiapkan hidup saya. Disini Allah melatih saya. Praktek saya di INKO, menjadi ketua senat. Semua itu melatih saya. Menjadi pelayanan hari ini. Ini masa pendewasaan saya. Saudara bisa memberi judul sesuai dengan saudara masing-masing. Tidak harus seperti ini ya. Ini kan saya. Saudara tentu bisa berbeda. Ini adalah masa pengembangan saya. Empat babak dalam hidup. Sesudah diberi judul, kita masuk pokok berikutnya. Tentukan titik-titik perubahan dalam hidup Anda. Renungkan kembali. Kita lihat renungkan kembali. Dan lihat bagaimana Allah dalam providensianya dalam hidup ini. Kalau saya hanya tidak meninggal, pasti itu karena providensia Allah. Kalau saya kesalahkan lalu intas tidak meninggal, providensia Allah. Kalau saya gagal di slumber shea, itu providensia Allah. Sebab kalau saya tidak gagal di sini, saya tidak ada hari ini. Pertemuan dengan teman saya, itu providensia Allah. Saya dapat izin belajar ke Amerika, itu providensia Allah. Semua ini ada bagian-bagian providensia Allah. Saya coba lihat, kita lihat, kita renungkan. Di mana providensia Allah dalam hidup ini. Lalu tentukan pokok-pokok mana yang mengubah hidup ini. Titik perubahan. Membuat titik balik dalam hidup. Contoh, perubahan yang positif atau perubahan yang negatif. Atau campur tangan seseorang yang mengubah hidup ini. Atau keputusan penting yang kita buat dalam hidup. Keputusan menikah, keputusan full time bagi saya, itu penting. Langkah-langkah apa yang mengubah arah hidup. Dan titik-titik penting itu, berilah tanda X pada post-it note. Beri tanda X karena itu titik perubahan dalam hidup. Bagi saya yang membawa titik perubahan adalah saya gagal di Islam Bersia itu membawa perubahan. Saya menjadi ketua senat, itu juga membawa perubahan besar dalam hidup saya. Saya mengajar kuliah spiritual formation, itu mengubah hidup saya. Setidaknya itulah pokok-pokok perubahan dalam hidup saya. Sesudah semua itu, langkah berikutnya adalah kita harus menimba pelajaran dari semuanya. Renungkan kembali perjalanan hidup Anda. Kita lihat lagi, ini bukan satu jam menyelesaikan. Ini kan contoh. bisa 4, 5, 6 jam, saudara tenang saja, tidak harus tergesa-gesa. Lihat, renungkan kembali. Renungkan kembali perjalanan hidup saudara. Dengan melihat titik-titik perubahan ini. Titik-titik perubahan ini. Lihat titik-titik perubahan ini. Ini titik-titik penting yang mengubah halauan negara hidup kita. Dan di situ kita melihat providensia Allah itu. Menurut seorang ketua senat di ITS pada waktu itu, itu providensia Allah. Saya gagal di slumber shay, saya lihat itu sebagai providensia Allah. Gagal wamil tentu ini juga providensia Allah. Saya akhirnya membuka persetuan doa, itu jelas providensia Allah. Mengambil putusan untuk full time, providensia Allah. Pindah ke Bandung, providensia Allah. Menikah, providensia Allah. Memuka inti, itu providensia Allah bagi saya. Saya lihat providensia Allah. Lalu bagian yang terakhir, tulislah pelajaran-pelajaran penting. Sudah ini renungkan, pelajaran penting apa yang kita dapat di sini, dari providensia Allah. Tulis pelajaran penting yang dipertimbang dari timeline ini, dari lini masa ini, garis waktu ini, ini kan garis waktu ini. Pelajaran penting apa? Karakter Anda. Apakah karakter saudara menjadi hari ini karena hal ini? Saya pikir ya. Saya menjadi sekarang, karakter saya ini punya pengaruh. Keunikan Anda. masing-masing kita unikkan. Keunikan kita. Keunikan saya tidak akan terlepas dari semua ini. Saya kalau berbicara dengan bahasa Indonesia yang baku, kadang-kadang dapat berpuisi, karena unikan yang pernah saya alami. Ada lagi seputusnya di sini, harusnya. Saya meninggalkan gereja, waktu kelas 5 SD. Kelas 5 SD, ayah saya majelis, saya tidak mau ke gereja lagi. Karena saya pikir gereja tidak masuk di akal saya. Apa yang dikutbahkan, tidak cocok dengan saya. Saya tidak lagi masuk gereja, sampai saya mengalami kecelakaan lalu lintas tadi. Itu baru saya balik ke gereja. Mempengaruhi saya. Membuat saya bertekad dalam berkutbah, saya tidak mau kutbah yang tidak bisa dicerna oleh akal orang yang mendengar. Karena saya mengalaminya sendiri. Saya tidak mau ke gereja, karena saya lihat, tidak masuk akal di ngomongannya. Tidak logis. Muter-muter, saya tidak mau ke gereja. Dan karena itu saya bertekad, kalau saya berkutbah, saya tidak mau muter-muter. Karena saya tidak ingin ada orang korban, seperti saya mengalaminya. Ada yang bagian yang belum termasuk. Bagaimana Allah memakai Anda untuk maksudnya? Pengalaman saya baik bekerja, sebagai atau berpengalaman berorganisasi, pengalaman saya bekerja dan melalui kuat di praktek, masa sekolah saya, masa itu kerja, semua itu membentuk dan melengkapi saya menjadi hari ini. Keyakinan saudara terhadap manusia dan relasinya dengan mereka. Sangat berpengaruh. Cara saya memandang orang, cara saya menilai orang, semua itu terpengaruh oleh semua ini. Keyakinan saudara terhadap gereja dan pelayanan. Tidak terlepas dari apa yang saya alami di sini. Kalau saya mencari nyaman, waktu itu saya akan terima permintaan untuk mengembangkan di turun. Iman dan kasih Anda kepada Tuhan. Pelajaran apa yang saya dapat di sini tentang iman dan kasih? Semua itu saya tulis pelajaran-pelajarannya. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari semua ini? Di situ surah belajar tentang providensia alam. Esok kita akan lihat ke dalam. Untuk tidak semua saudara dapat ikut tanggal 17 karena sudah ditutup pengumuman pendaftaran sudah habis. Pota sudah tercapai. Tapi dalam waktu singkat esok kita akan belajar coba dengar suara Tuhan. dan kita coba susun dalam waktu yang ada purpose statement untuk kita masing-masing. Sehingga kita tahu ini yang harus jadi tujuan hidupku. Masing-masing. Masing-masing.